Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua selamat datang kembali di channel alfarimax yaw kini sahabat-sahabat jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial dana dan tutorial ini saya baru ketahui ternyata ini sangat simpel tapi sangat bermanfaat menurut saya ini temennya jadi kalau kita memiliki aplikasi dana ternyata bisa diberi pin temen-temen dan saya baru tahu ini dan saya share ke kalian bagi yang belum tahu jadi biar kita yang asalnya belum tahu yang dulu saya belum tahu itu dan sekarang saya tahu nah itulah fungsinya kita buat tutorial dan kita langsung saja masuk ke tutorialnya kita langsung ke topik pembahasan yaitu cara menambahkan pin di aplikasi dana sesuai judul video ya temen-temen ya sorry temen-temen ini ini saya raga serak ya mohon maaf kita buka aplikasi dananya nah di aplikasi dana ini kita bisa menambahkan pin di bagian saya ini temen-temen ya ada saya kalian klik nah kemudian kalian Scroll ke bawah ada pengaturan temen-temen ya atau pengaturan aplikasi kalian klik aja pengaturan aplikasi nah disini ada ganti pin temen-temen ya kalau kalian yang belum menambahkan pin di sini kalian bisa atur aja pin kalian tinggal kalian klik aja ganti pinnya nah disini kalian disuruh memasukkan pin lama anda kalau yang sudah punya pin dan bisa mengatur ulang pin kalian atau merubah pin kalian yang lama menjadi pin yang baru temen-temen ya di sini saya coba masukkan pin dana saya yang lama dulu ya berapa angka sih 6 angka ya temen-temen ya jadi tak barusan saya menambahkan gini aja deh nah anda telah berhasil mengganti pin ya temen-temen ya jadi kita sudah berhasil mengganti pin bagian baru menggunakan pin kalian bisa atur aja sendiri sesuai dengan keinginan kalian dan harap diingat pinnya kalau sudah diubah dan jangan sampai lupa ya temen-temen ya soalnya kalau lupa susah nantinya Oke temen-temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan seperti biasa jangan lupa like comment dan subscribe by see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.